Nah, kita akan bergabung ke gedung DPR ya, akan bergabung bersama Rakan Lis Pratibi di sana untuk menggali lebih lanjut bagaimana apakah masih harap-harap cemas begitu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi besok. Kita akan bergabung dengan Lis. Lis silahkan. Pak Habib, kira-kira untuk besok sidang di MK pada pukul 9.00? 30 waktu Indonesia Barat. Siapa yang akan mewakili dari DPR untuk datang langsung? Ya, tentu kita kan ada tim kuasa DPR di MK, jadi perwakilan dari 9 praksi. Tetapi informasi yang saya dapat, sebagian rekan-rekan ada kunker keluar daerah, ada juga yang sakit ya, sehingga yang baru konfirmasi hadir 3 orang, saya sendiri dari Kirindra, ada Pak Supriyansa, dan ada Pak Taufik Basari. Berarti ini memang kehadirannya mewakili DPR secara keseluruhan, tidak perfraksi begitu ya Pak? Kami tim kuasa DPR. Lalu bagaimana Pak? Kan selama ini DPR sendiri tegas menolak terkait dengan sistem proporsional tertutup. Apa alasannya? Ya tentu ini merupakan kebijakan politik ya. Ini terbuka atau tertutup seharusnya memang ranahnya bukan di MK, tetapi di DPR. Karena ini bukan sengketa hak, juga bukan persoalan pidana yang harus diselesaikan di pengadilan, apalagi di MK. Kalau soal open legal policy, soal kebijakan politik, tentu tempatnya di sini di DPR untuk dibahas. Kami menyerap aspirasi masyarakat ya. Sebagian besar masyarakat memang menginginkan tetap proporsional terbuka. Karena itu saya pikir apa namanya ada dua level itu. Satu pembahasannya harus di sini, kedua memang kecenderungan masyarakat sebagian besar proporsional terbuka. Secara formil kita lihat sembilan fraksi. Lalu kalau Anda ikuti media sosial maupun media mainstream, kemudian juga lembaga-lembaga survei, semua mengatakan masyarakat menginginkan proporsional terbuka. Jika nanti, karena kita kan masih belum tahu apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, namun jika hasilnya mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, apa langkah yang akan dilakukan oleh DPR? Ya saya pikir kalau sampai MK bisa merubah ke sistem proporsional tertutup akan terjadi persoalan yang besar. Persoalan besar bisa mengarah kepada yang kami khawatirkan, yang kami khawatirkan bisa mengarah kepada kekacauan politik yang kita tidak menginginkan. Tentu kita melihat dulu apa dampaknya di masyarakat setelah keputusan tersebut disampaikan baru DPR bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sebelumnya DPR juga mengingatkan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR, apa maksud kewenangan tersebut? Apakah bisa membatasi dari tugas-tugas MK sendiri Pak? Ya kita hanya mengingatkan MK ya dalam memutus sebuah perkara, jangan sewenang-wenang membuat putusan hanya berdasarkan memiliki hak untuk memutus uji materi. Kalau yang dikedepankan pendekatan adanya hak tersebut, DPR juga memiliki kewenangan, baik budgeting, kemudian juga dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan dan dalam bidang pengawasan. Tentu kewenangan-kewenangan tersebut jika diperlukan bisa kami ambil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku apabila terjadi situasi yang tidak baik pasca putusan MK. Secara keseluruhan sendiri apa Pak dampaknya bagi masyarakat apabila sistem pemilu ini berubah menjadi proporsional tertentu? Yang paling parah adalah masyarakat kehilangan hak untuk memilih anggota DPR secara langsung, tinggal memilih partai. Jadi nggak bisa lagi memilih orang yang mereka kenal, tokoh yang mereka kagumi, kerabat yang mereka support, nggak bisa lagi. Ya mereka hanya memilih partai. Nah itu persoalan besar karena kita sudah menikmati demokrasi ini di empat pemilu terakhir. Masa mau direnggut lagi itu. Terima kasih banyak Pak Habibur Rahman dan tentunya kita juga masih menunggu kira-kira apa keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan semoga sesuai dengan harapan dari DPR dan juga mayoritas masyarakat Indonesia. Demikian kembali ke Iqbal di Mahkamah Konstitusi. Lis, terima kasih melaporkan langsung dari gedung DPR.